Halo, selamat datang di channel youtube saya Helmi Laksono Terima kasih telah subscribe, like, dan share semua video saya Setelah komen di konten-konten saya yang dalam youtube channel Helmi Laksono Masih tentang Putri Aryani Saya tidak akan pernah berhenti untuk membicarakan Putri Aryani Walaupun yang contreng biru sepertinya sudah pada menurun ya setelah Putri Aryani Tapi mungkin mereka juga sibuk ya Jadi kita positif thinking aja Orang-orang itu yang contreng biru itu pada menghilang entah kemana Itu karena mungkin mereka sibuk gitu aja Dan berita terbaru dari Putri Aryani Saya sempat kaget Bahwa Putri Aryani akan diundang oleh Ellen DeGeneres Atau yang pembawa acara Ellen Show Nanti kita bahas belakangan itu Wow, itu akan jadi sangat menarik itu untuk dibahas Nah, saya langsung ke halamannya Instagramnya Putri Aryani dulu nih Dan saya tertarik dengan gaya berbusananya Putri Aryani Logo ini adalah logo dari salah satu brand di Paris yaitu Amiparis Harganya lumayan ini Saya coba lihat ini wardrobe Putri dari Bunda Add to Get Ayo Heni Rosan Oh, beliau ini kalau nggak salah adalah istri dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Ya wajar kalau beliau ngasih ini ke Putri Aryani Walaupun ini harganya buat kita Buat saya ya, terutama buat saya itu mahal ya Tapi buat Ibu Ge Ayo Heni Rosan ini mungkin Kayak kita kalau mau beli baju seharga cuma 100 ribu gitu Nah, kalau dari halaman website dari Mana sih? Dari Amiparis Kita cek harganya berapa Amiparis 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 Kita cek harganya Amiparis Amiparis Nah, ini Yang dari Ini harga-harga yang di luar Atau di reseller ya Itu sekitar 380 euro Ini ada juga yang harganya 400 euro Cuma kita mau ke website resminya Ami ya Ami Paris Mana Ami Paris Nah ini dia Kita cek harganya Penasaran kan? Saya yang penasaran Saya mau lihat berapa Harganya Kita cek Cek, cek, cek Ke bawah Biang benuh Tute, asepte Oke Nah Ini dia Koleksi dari Ami Paris Ini yang model terbaru ya Tapi yang tadi dibawa sama si Nah yang modelnya mirip-mirip ini Mirip ini Punyanya Putri Ariyani tadi Mirip ya Ini harganya sedikit Nah Harganya boleh dilihat Tuh Harganya 520 euro Itu kalau di sini ya Di Di website-nya Ami Ami Paris Terus Kita kembali lagi ke Instagram Putri Ariyani Wah keren sih Terima kasih Ibu Ayo Heni Rosan telah Memberikan hadiah kepada Idola kami Nah Berita terbaru dari Putri Ariyani Adalah Dia masuk ke Dia keliling Kampus ya Kampus Namanya Julliard Kampus Kampus impian Dari Putri Ariyani Akhirnya di Yang jaman-jaman Wow Ini aku sampai nangis waktu itu Keren sih Keren-keren Oke Akhirnya kita ke Julliard Kampus Akhirnya dia ke Julliard Oke Julia Wow Julliard Kampus Julliard Kampus ini Setelah saya baca-baca Di artikel Itu adalah Sekolahan Mahal Udah mahal Untuk kemungkinan diterimanya itu Tidak gampang Salah satu penyanyi Terkenal Yaitu Lady Gaga Hampir sekolah di sini Tapi akhirnya dia memilih Untuk sekolah di Sekolah Katolik Kalau nggak salah Ini kegiatan Putri Ariyani Di Instagramnya Di sana dia diperlihatkan Musik Apa namanya Para murid itu Mempresentasikan Nih loh Kita bisa apa aja Di situ Kegiatan dari mereka Apa aja Dan kemampuan mereka Gimana Wah Ini luar biasa Dan Yang tidak kalah menarik Adalah Wah ini pasti Putri Ariyani Akan berkembang Kemampuan bermusiknya Kalau benar-benar Sekolah di Benar-benar Nanti akan sekolah Di Julia Oh ini namanya Ibu fatwa Yes Asisten di Music Division The Julia School Sepertinya Ibu ini Oh dia bilang Amazing Oke Lagunya luar biasa Oke Bertemu dengan Para Ini Ini bagian menarik Saya tuh senang Senang dengar Salunan Suara Wah ini enak Ibunya muslim Sepertinya ibunya Muslim Jadi dia juga Tahu Ini ayat suci Al-Quran Yaitu Arahman Luar biasa Dan Berikutnya Ya itu tentang Update dari Putri Ariyani Terbaru ya Oh ya Putri Ariyani ini Saya sempat Lihat di Youtube Bahwa Ini dia Bahwa dia Di undang Tepat siang ini Putri Ariyani Didampingi Simon Komo Hadir di acara The Ellen Show Baik Saya tahu ini Kurang bisa Dipercaya Tapi Kalau misalnya Terjadi Saya akan sangat senang Sangat senang Karena memang Putri Ariyani Layak untuk Hadir di acara itu Dan bisa Menginspirasi Banyak orang Masalahnya Ellen Show itu Kalau gak salah Sudah tidak ada Tapi Menarik juga Apa sih isinya Konten ini Coba kita lihat Biasanya iklan Oke Ini iklan Fashion Lo Oke Editornya Lumayan ya Oke Dari suaranya pun Sudah tidak Meyakinkan Memainkan piano Putri Ariyani Mendapatkan Golden Buster Dan bakal Let's show Di Hollywood Kan beredar kabar Pawasannya Putri Ariyani Bakal segera Diundang Di salah satu Acara televisi Ternama Di Amerika Serikat Ellen Takso Ellen Takso Oke Ellen Degeneration Ini kalau tidak salah Dia sudah Tidak Tayang lagi ya Tapi Mungkin Mungkin bisa jadi Tayang lagi Saya juga Tidak tahu Karena saya Kurang begitu Mengikuti Cuma saya Tahunya itu Dari konten-konten Gitu ya Bahwa Ellen ini Sering mengundang Artis-artis besar Salah satu Dari Artis Yang pernah diundang Itu ya Seperti Beyonce Ya Itu artis Yang pernah diundang Sama Ellen Show Tapi Peserta America's Got Talent Itu juga pernah diundang Saya lupa namanya Tapi dia adalah Salah satu pemenang Dari America's Got Talent Dan diundang oleh Ellen Show Cuma Untuk berita Yang putri mengatakan Jika lagu Lon Linus Yang dicetakannya Dan dinyakikan Pada saat audisi America's Got Talent Sebagai pembuktian Oke Yang menonton 1,8 ribu Berita hoax Ini Yang menonton Adalah Menonton 1,8 ribu Oke Ini adalah berita hoax Tapi kita berharap Bahwa Suatu ketika Ini akan menjadi doa Dan menjadi kenyataan Bahwa putri Aryani Tidak hanya diundang Tetapi juga jadi Bintang tamu Bahkan Tidak hanya di The Ellen Show Atau Acara sejenis itu Tapi juga Benar-benar Menjadi pemenang Granny Doa kita Tapi sebenarnya Putri Aryani ini Sudah Menjadi Buah bibir Di Internasional Itu berkat Salah satunya Berkat Ini apa namanya Ikutnya Dia Di Acaranya America Scott Talent Nih Kalau kita Lihat di Beberapa Di Google Ataupun di Yahoo Itu kita Bisa lihat Putri Aryani Dibahas oleh Media Dalam negeri Indonesia Itu sudah Sejak lama 2014 Dia memenangkan Indonesia Scott Talent Dan Dia juga Sudah Dibahas Di Namanya Dia itu Sudah Warawiri Dibahas Di Media Online Internasional Seperti Infotainment Maka media Yang benar-benar Untuk Umum Kalau Infotainment Seperti Hollywood Live Ini Media Amerika Dia dibahas Tanggal 27 September Putri Aryani Five things to know About the blind Single Who was An AGT Finalist Nah Ini Lima hal Yang harus Diketahui Seorang Penyanyi Tuna Netra Yang Merupakan Salah satu Finalis Dari America Scott Talent Jadi Selalu Menyebut America Scott Talent Eh Ini Disini Ini Dia dibahas Dia menyanyikan Lagunya Elton John Yang ditonton Sebanyak 2,6 juta Di bawah 24 jam Ditonton Di Youtube America Scott Talent 2,6 juta Kurang Dalam Kurun Waktu Kurang Dari 24 jam Itu Suatu Pencapaian Karena Setelah Kita Lihat Setelah Saya Lihat Bahwa Rata-rata Penampilan Di America Scott Talent Itu Dalam Waktu 24 jam Itu Tidak Nyampe 1 juta Rata-rata Yang paling 300 ribu 15 ribu Bahkan Ada yang Di bawah Itu Nah Putri Hari ini Telah Mencetak Rekor Ya Yalah Dia Adalah Kebanggaan Indonesia Oke Dia Membahas Tentang Itu Lalu Ada Lagi Daily Mail Daily Mail Itu Media Dari Dari Inggris Media Inggris Explosive I want to Become Superstar America's Got Talent Blind Singing Sensation Putri Aryani Seventeen Seventeen Years Hope Simon Cole Will Manage Her Music Career After Judge Hit Golden Buzzer For Talented Teen Oke Jadi Dibahat Juga Bahwa Putri Aryani Seorang Penyanyi Tuna Netra Yang Merupakan Peserta Dari America's Got Talent Lagi Yang ini yang kedua Disebut Bahwa dia adalah Peserta America's Got Talent Oke Dia berharap Bahwa Simon Cole Memanage Karirnya Dia Untuk Kedepannya Kita doakan Simon Cole Mau Dan Bersedia Sepertinya Dia bersedia Kalau Oke Ini yang Terakhir Ini Dari Amerika Juga Media Amerika Media Online Yaitu NBC Itu Semacam Television Network Untuk Amerika Dan Dunia Ini juga Dibahas Putri Aryani Sounds Like Bell From Beauty And The Best In The In This Stunning Disney Cover Jadi Dibilang Bahwa Putri Aryani Seperti Sosok Bell Jadi Di Dalam Film Beauty And The Base Itu Ada Sosok Atau Tokoh Namanya Bell Cantik Bell Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Bahasa Perancis Kalau Dalam Bahasa Indonesia Artinya Cantik Ini Jadi Putri Aryani Seperti Sosok Tokoh Dari Beauty And The Beast Yaitu Bell Dalam Ketika Dia Meng Cover Disney This Stunning Disney Cover Nah The Stunning Disney Cover Itu Apa Kita Lihat Oke Oh Dia Lebih Membahas Artikel Ini Lebih Membahas Tentang Putri Aryani Yang Duet Sama Pibo Bryzen Yang Diiringi Piano Oleh Oleh Siapa Namanya David Foster Menyanyikan Lagu Beauty And The Beast Yaitu Soundtrack Dari Film Disney Beauty And The Beast Ya Pantas Kalau Dia Membahas Tentang Bell Terus Media Internasional Lain Yang Membahas Putri Aryani Adalah Billboard Indonesian Contestan Putri Aryani Hit it out Of the pub On AGT Final Watch Ini Putri Aryani Dibahas Waktu Dia Menyanyikan Lagunya Elton John Dan Bernie Toppin Klasik Don't Let The Sun Go Down On Me Itu Kan Waktu Dia Final America's Got Talent Jadi Berita Tadi Tentang Putri Aryani Diundang Sama Ellen DeGeneres Itu Hoax Tetapi Memang Benar Bahwa Putri Aryani Ini Sudah Dibahas Oleh Banyak Media Luar Negeri Terutama Media Dari Barat Amerika Sama Inggris Dan Itu Sangat Luar Biasa Karena Tidak Semua Artis Indonesia Yang Menarik Perhatian Mereka Dan Kenapa Putri Aryani Bisa Menarik Perhatian Mereka Karena Putri Ariani Mengikuti Ajang America Scotland Jadi Menurut Saya America Scotland Ini Ataupun Kalau Kalian Mau Menamai Bahwa Itu Adalah Sebuah Ajang Kompetisi Yang Dipesan Pemenangnya Oleh The Luxor Misalnya Tetap Ini Berpengaruh Pada Karirnya Putri Ariani Putri Ariani Sekarang Jadi Lebih Dikenal Oleh Media Media Ini Lebih Dibahas Oleh Media Media Ini Yang Pernah Masuk Ke Media Ini Kalau Enggak Salah Anggun Nikiz Zepanya Terus Apa Namanya Agnez Monica Dan Ketika Penyanyi Tersebut Itu Sudah Go International Artinya Putri Arianya Secara Enggak Langsung Dia Sudah Mulai Menjadi Buah Bibir Di Negara Asing Dan Mulai Memperkenalkan Diri Tinggal Bagaimana Putri Ariany Nanti Kedepannya Bagaimana Kalau Saya Yakin Kalau Saya Tetap Akan Membahas Putri Ariany Dan Mengupdate Informasi Tentang Putri Ariany Karena Menurut Saya Putri Ariany Ini Sosok Yang Inspiratif Dia Juga Seorang Motivator Tidak Cuma Sekedar Penyanyi Tapi Juga Motivator Jadi Saya Akan Sangat Senang Untuk Membahas Tentang Dia Walaupun Sekarang Sudah Mulai Orang Sudah Mulai Tidak Terlalu Apa Ya Yang Aku Lihat Waktu Dia Dapat Golden Buzzer Itu Banyak Yang Komentar Di Instagram Pada Yang Centang Biru Artis Sudah 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 Tolong Untuk Kembali Lagi Untuk mendukung Putri Aryani Karena Ini aset Indonesia Yang Patut Untuk Diapresiasi Begitu Aja Dan Sampai jumpa lagi Di konten selanjutnya Tentang Putri Aryani Bye